Oke, jumpa lagi di 4 in the morning, obrolan random jam 4 pagi. Sekarang udah jam 4 lewat, sekitar 17 menit ya. Oke, kita mau ngomongin soal biliar. Jadi, Marco Kroni setri saya itu dia gak izinkan suaminya untuk pergi main biliar ya, walaupun saya seneng. Jadi, sejak awal nikah sampai kemarin beberapa hari lalu, akhirnya diizinkan. Kenapa diizinkan? Karena saya pakai strategi namanya domain authority checker ya. Jadi, di SEO itu ada istilahnya domain authority di mana sebelum berangkat kita bilang, saya pergi nanti sama si A, si B, si C gitu. Di mana A, B, dan C ini punya domain authority yang rankingnya tinggi lah. Nah, akhirnya diizinkan. Ya, kenapa gak boleh berangkat? Karena biliar itu menurut dia dan menurut mungkin mayoritas orang juga. Identiknya dengan hal-hal yang negatif. Stigmanya kayak gitu. Satu, judi. Kedua, mungkin minuman keras, ada kehidupan malam, ada macem-macem ya. Nah, ada cewek-cewek juga yang boleh jadi orang terpengaruh gara-gara terlalu seringnya mereka melihat film-film war COVID kan. Itu pandangan siklas tentang biliar. Walaupun gak 100% benar, tapi stigma itu kita gak bisa salahkan juga. Termasuk saya sendiri ketika dulu punya stigma itu. Jadi, kenapa sampai menyenangin biliar? Jadi, dulu waktu kos itu saya, alhamdulillahnya dapet teman-teman kos yang lumayan kondusif. Rata-rata bapak-bapak gitu, S2 di UGM. Bekerja sebagai tenaga pengajar di universitas. Lalu, ya pokoknya udah berkeluarga dan kayaknya gak mungkin menjermusen. Pada akhirnya saya ikut main, nyobain. Dan ternyata, di dalam biliar itu ada banyak sekali teori atau apa ya, hitung-hitungan yang sifatnya matematis yang bisa kita pelajari. Terkait momentum, sudut, sampai soal hoki dan kalau Anda main secara tim, Anda akan belajar gimana strategi dan kerjasama supaya Anda bisa menang. Jadi, di dalam biliar itu kita juga berlatih banyak hal. Yang pertama, sabar, ketenangan, konsentrasi, punya pemikiran sebelum ambil keputusan dan mengkalkulasi semua hal yang mungkin terjadi. Nah, nilai-nilai filosofis ini juga bermanfaat di luar biliar, di luar meja, dalam menjelani kehidupan dan memang untuk menghilangkan stigma negatif tadi memang cukup sulit ya. Sepertinya akan jadi sebuah PR yang panjang. Kita analogikan gini, soal judi tadi ya. Di dalam sepak bola ada judi juga, bahkan lebih parah. Ada judi bola, ya kan. Tetapi stigma orang kalau main bola itu identik dengan judi, nggak selekat ketika judi disandingkan dengan biliar. Bahkan saya pernah lihat channel YouTube ya. Di openingnya bilang gini, kita popularkan biliar tanpa judi, sampai segitunya. Jadi, si Evan Reyes-nya juga ketika dia pemain biliar dunia, pernah keciduk ya sama polisi di Filipina, gara-gara dia diduga main biliar pakai duit gitu. Nah, bahkan sampai sekarang itu Olympic Games itu nggak menyertakan biliar di dalam salah satu cabang olahraga yang dimainkan. Paling banter itu nanti maksimal di 2030 di Asian Games. Jadi ya, mungkin kalau ingin menghilangkan stigma itu dari biliar, mungkin agak lama ya. Mungkin itu, terima kasih.